Intro Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel dan ini adalah episode ke-41 dari seris Newcastle United Career Mode bersama Kim Channel di Viva 2.2 tentunya jadi di episode kali ini seperti biasa gue bakal melanjutkan perjuangan Newcastle di laga perdana EVE Cup di musim ini tentunya yaitu menghadapi Millwall di round ketiga dan setelah menghadapi Millwall kemungkinan besar gue akan menghadapi langsung ke pertandingan lawan West Ham karena dua pertandingan di Premier League yaitu menghadapi Southampton dan juga Norwich merupakan regulasi atau ya sesuai dengan aturan yang udah gue buat juga mereka finish di 10 terbawah Southampton di posisi 14 Norwich di posisi ke-18 eh, 17 atau 16 lah nanti bakal gue kasih lihat juga kelas mainnya jadi 4 pertandingan, 2 bakal gue sim match ya, gue quick sim lah lebih tepatnya lalu nanti kita akan masuk ke pertandingan langsung lag kedua dari Carbo Cup kemungkinan seperti itu kemungkinan lawan Reading juga bakal gue sim match jadi at least 5 pertandingan, 3 bakal gue kick sim karena Reading kan 10 terbawah juga hitungannya kan karena tim promosi jadi ya, 5 pertandingan kita bakal away ke markasnya Millwall tapi sebelum itu gue ucapin selamat datang buat kalian yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe temen-temen dan jika sudah subscribe jangan lupa di nyalain loncengnya supaya kalian tau update video berikutnya dari Kim Channel dan dukung channel ini supaya semakin berkembang ke depannya dan ya, terima kasih jadi sebelum kita mulai ke in-game-nya disini gue melihat gue ada berita apa Nemanja Maksimovic deal dengan Ogesen Nice oke gue gak kenal siapa Maksimovic Southampton datengin Maffi Didi Napoli datengin Loris Karius waduh si Lord Karius pindah ke Napoli dia Pedri pindah ke Inter wow menarik sekali ini padahal pemain bakat muda ya kok dijual sama Barca Buka Junior berhasil datengin Luis Felipe dari Luis Felipe oh iya oke oke dari mana Luis Felipe ngomong-ngomong kelazio datengin Ilicik dari Bergamo Calcio oke POTM Damsgaard ininya siapa aja ada Damsgaard Bruno Fabinho sama Richard Lisson oke jadi tanpa lama-lama lagi kita gas aja langsung ke pertandingan FA Cup tanggal 7 Januari 2023 di episode sebelumnya kita udah mainin 2 pertandingan sih jadi yang gue mainin itu Karabau Cup di lag pertama ya oke jersey ya biru sih mau gak mau 5 menit difficulty ultimate ultimate seperti biasa oke clear gak masalah oke udah aman semuanya sip ya untuk squad kemungkinan squad utama bakal turun karena nanti 2 pertandingan kan kita bakal sim match and jedanya jeda pertandingannya juga 1 minggu jadi gue rasa aman buat nurunin squad utama ya formasi mereka 5-2-3 ada Mahoney ada Bradshaw Wallace Saville Leonard Malone Muller Hutchinson Cooper Romeo sama keeper Michael Long sedangkan formasi Newcastle 4-2-3-1 ada Wilson Almiron Saint-Maximin Pulisic Gravenbridge Tonali Davis Militao Jimenez Cancelo dan keeper kita Mike Mayan yang ratingnya udah 88 sekarang oke let's go menuju ke markas mereka siapa tadi nama markas masih ku gak lihat yang jelas jenerik ya belum dapet stadion lisensi resmi kalau Millwall ya ini dia cerah cuaca sangat mendukung tentunya walau mungkin kalau senja agak agak terlalu terang sih ya oke Militao Captain uh keepernya berbrewok brewok gitu ya ya di Inggris bulan Januari masih musim dingin kelihatan kalau mereka lagi nafas asep-asep atau embunnya keluar semua gak ada yang gue kenal juga pemain mereka jadi gue juga kurang lebih gak gak banyak tau kekuatan mereka seperti apa yang pasti formasi mereka 5-2-3 5-2-3 adalah back atau formasi dengan back yang agak sulit ditembus sih gue gak asing ngeliat mukanya Romero ya back kanan mereka oke walaupun di musim lalu kita udah berstatus sebagai juara bertahan di FA Cup tapi kita gak bisa ngelepas gitu aja juga untuk pertandingan kali ini oke ini dia squad kita 4-2-3-1 ya jadi ini dia pertandingan babak pertama antara Millwall menghadapi Newcastle dari round ke-3 Emirates FA Cup mari kita saksikan dan Bismillahirrahmanirrahim let's go The Magpies oke kick-off dilakukan oleh Millwall di babak pertama nama ini oke Romero Romeo bukan Romero guys Saville Bradshaw gue inget Bradshaw itu aktor atau nama yang main di Fast 4U kalau gak salah oke kita kuasai bola kali ini di menit keempat yang pasti sabar kasih sentuhan dulu para pemain-pemain dulu kan bener salah passing langsung oke Bradshaw oke Alfonso Davis good job Almiron Gravenberge Wilson oh oh Pulisic shooting kaki kiri oke di menit ke 10 unggul cepat Newcastle pergerakan yang sangat apik dan umpan yang sangat cermat dari Alan Saint Maximin 1-0 Newcastle unggul atas Millwall cermat banget si passingnya dan finishingnya juga bagus keras kaki kiri gol perdana Newcastle dicetak oleh Pulisic di Emirates Nice kita bisa unggul cepat di menit ke 10 oke Saville oh offside wow kapten mereka Wallace beruntung Davis anda orang terakhir oke Gravenberge Sandro Tonali oke melebar kepada Pulisic ada support dari Almiron melebar ke tengah Gravenberge oke mulai bangkit Wilson kasih ke tengah Pulisic again oh my god harinya Pulisic sih di menit ke 15 hanya berselang 5 menit kita bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 pergerakan yang bagus Wilson dorong kepada Davis support ke tengah dan Almiron padahal bisa ambil ya cuma mungkin karena gak ngerasa gak bisa takut gagal mungkin ya dan itu pun pake dengkul gol ini loh Pulisic 2-0 Newcastle di menit ke 15 oke Saville melewati 2 pemain itu dapat lagi Gravenberge dorong kepada Wilson masih dapat Pulisic Tonali Almiron Almiron aduh maksain jaga itu WLS nya wow Adder Militao nice banget dipotong lagi tapi tolong oke Mahuni bisa gak sih dapet clean sheet kita ya harusnya bisa sih Tonali nah kan wess langsung dipodong wuduh Almiron Hutchinson ada tackle kepada Almiron bukan pelanggaran tapi memasuki menit 25 Mular melebar ke sayap kiri Saville ada support dari sayap kiri ada Mahuni Adder Militao good job Alansain Maximin Pulisic dorong kepada Tonali melebar kepada Almiron ada support dari Cancelo dorong kepada Wilson oke Maximin nice counter attack cepat rapi dan sangat terstruktur tapi masih bisa di save oleh Long 15 menit menunjukin jury time corner bisa kita manfaatkan Tonali aja yang ambil Tonali oke Jimenez ada orang di gawang oke gak bisa gak bisa gak bisa Davis Tonali Cancelo kepada Almiron Wilson oh oh tidak masuk ternyata wah udah akrobatik sangat sangat akrobatik masih lewat samping ternyata golnya dapet kita masih oh Maximin pulisic ya ampun tolong dong pasingnya anda main di primer league pasing kayak gitu lewat Miguel Miguel Almiron serangan balik kah gak bisa keburu rapet mereka Tonali sangat tenang Maximin ya ampun dapat lagi Wilson diganggu sama Hutchinson additional time 2 menit habis harusnya ya itu hasil dibawak pertama keunggulan buat Newcastle 2-0 2 gol yang dicetak oleh Christian Pulisic ya hasil pertandingan lain ini ya ah emu ketemu Liverpool kok bisa sedih banget drawingnya dong sesama tim primer league harus ketemu duluan oke kick off babak kedua antara Millwall menghadapi Newcastle Ravenberg melebar ke kanan kepada Sandro Tonali Pulisic Almiron cari rekan ada Ravenberg Wilson shooting kaki kiri lemah tapi on target oh bagus Cancelo Almiron kasih lagi ke Cancelo shooting kaki kiri di menit ke 52 dapet corner pertama backheelnya bagus banget itu Almiron oke Tonali kasih kasih pendek kepada Christian Pulisic Maximin shooting kaki kanan Pulisic lagi Jimenez Tonali oke nice Maximin dan support dari Davis aduh rapet banget gila 5 pemain mereka ada di tengah bagus sekali Maximin Almiron shooting kaki kiri peluang lagi-lagi didapatkan oleh Newcastle Boy Almiron kasih pendek kepada Christian Pulisic minta lagi Pulisic oh ya diganggu sama Leonard Mohoni Bradshaw counter attack jaga terus Davis bagus sekali Eder Militao Wilson dapet kerjasama dua pemain ada bantuan dari Davis enggak rapet ternyata pertahanan mereka ada ruang tembak nice seharusnya lebih sabar lagi aja sih ya oke menit 66 menit 70 nanti kita coba lakukan rotasi ya kita lebih sering kesalahan yang pasing loh oke masuk deh diket laire jude oh Alvarez udah lama gak main dia Sven Botman kita ganti Jimenez masuk ke menit 70 masuk ke menit 70 mari kita tambah gol yuk Pulisic wih Wilson aduh telat pak pasingnya loh jangan ditinggal jangan ditinggal lah tukang Malone cancel sulit nampaknya anda ya Eder Alan Saint Maximin Wilson Davis Davis Pulisic kaki kanan Almiron aduh gak bisa juga Wallace Romeo lolos wah out kerot anjir menit 80 baru keganti ya gue gantiin dari menit 70 gila 8 menit terakhir Romeo dari saib kanan Gravenberge ke kanan kepada Christian Pulisic dorong kepada Deketelare oh oh 3-0 Newcastle nice ini gol perdana Deketelare sudah pasti karena ini pertandingan pertama kita di MRSV Cup sentuhan pertama langsung cetak gol tanpa liat gawang loh langsung sekali sentuhan shootingnya tanpa dikontrol pula nice 3-0 di menit 85 dapet lagi dapet lagi oke Alvarez Cancelo Almiron Cooper Cooper waduh ah bahaya eh dari Militao masih terlalu tangguh ya ternyata ya full time 3-0 menang mudah Newcastle atas Millwall lolos ke round keempat kita gue menanti penampilannya ini sih Liverpool versus MU nih berapa hasilnya karena mereka langsung ketemu di round pertama maksudnya di pertandingan pertama Premier League kok Premier League MRSV Cup 4 gol 4 attempt 2 gol Pulisic oke yaudah pasti match factnya kita udah unggul statistik Pulisic man of the match 2 asis 2 gol 1 asis Davis 1 asis maksimum 1 asis dan Dekete Lire 1 gol good job pemain muda baru masuk langsung cetak gol kita masuk ke presscon dulu just a couple of questions for you Pulis Pulisic he kept a good team display what was the thinking behind subbing Wilson today Wilson gak gak terlalu gemilang penampilannya memang justru pemain-pemain kita lebih sering salah passing ya kelihatan iya dari Premier League kita terlempar ke posisi ketiga karena beberapa hasil buruk terjadi di Premier League yang didapati oleh Newcastle sehingga harus turun ke posisi ketiga dapet player apa manager of manager award bulan apa Januari recently manual the manager of the year oh manager of the year oh nice banget Konte oke Savage di lowan lowan to buy ribet banget kalau lowan to buy itu ribet ribet negosiasinya maksudnya males banget sumpah oke squad inti bisa turun lagi guna menghadapi Norwich karena agak-agak bahaya sih Norwich oke Fraser di tower berapa berapa 5.500.000 oke lah kita deal saja sudah lama juga gak ditawar loh ini pemain karena gue udah masukin transfer list dari kapan tau tapi baru ditawarnya sekarang oke dan di pertandingan sebelumnya di pertandingan lowan Norwich juga kita imbang dua sama kan di bulan Desember jadi ini pertemuan kedua jadi ini pertemuan kedua dan Newcastle akan main home oh main away sorry wah gue agak riskan sih tapi mau gak mau ya gue bakal quick sim karena itu bagian dari rules apapun yang terjadi ya kita terima oh menang 3-0 good job gol yang dicetak oleh Wilson Pulisic dan juga Alvarez clean sheet didapetin lagi oleh Mainyan setelah ini akan menghadapi Southampton bakal gue quick sim juga Pulisic ditawar siapa yang menawar Porto seharga 149 sorry to say saya tidak menjual oke gue bakal block juga Pulisic Savage 2 tahun oke lah oke Wilson tetap tampil sih pasti fresher ya oke terjual 5.500.000 Martinelli berharap dimainin oke boleh deh coba nanti main Gabriel Martinelli mana dia oh ini oke kamu main gantiin maksimin lalu siapa lagi tadi yang minta main Zinchenko oke sisanya udah sisanya aman kita quick sim lagahome lawan Southampton menang 2-0 oh Armstrong gagal penalti Martinelli cetak gol wah itu bagus anda request main minta dimainin cetak gol itu baru bagus oh oh ternyata ada pertandingan long derby county waduh 2 kali ketemu derby county dong aduh berat banget derby county aja kita penalti kemarin ya jedang eh jeda 2 hari doang lagi berarti ada 2 pertandingan MRS FE Cup dong dalam 1 episode oke CV sudah deal dan Jimenez ditawar sama siapa nih Manchester City tentu tidak Davis great performance oke lagah versus derby County Jimenez lah ya Potores deh main terus Alvarez Julian beran ya gak pernah main ya main deh coba jadi gue bakal quicksing juga ini biar kita bisa main cepat nanti ke pertandingan berikutnya waduh imbang berarti ada lagah replay dong emang derby county menyulitkan juga ya ternyata ya berarti nanti lagah replaynya di lag keduanya gak lag kedua sih replaynya bakal main di lagahome kita kulian beran kulian beran udah selesai development plan wilson minta maaf dia gak bisa kasih kontribusi di pertandingan tadi oke lawan Wesham sebenarnya udah aman sih kita 4-0 di lag pertamanya udah menang jadi kemungkinan bakal gue sikat semua sih di bulan Januari ini bakal gue quicksing aja semua gue habisin jadi nanti kita langsung masuk ke sini nih ke pertandingan Liverpool ya wow ya walaupun agak bosenin pasti kalau ngeliatin cuma di sim gini tapi 4-0 ya gue berharap gila gak mungkin di comeback sih ya it's okay lah it's okay 1-0 tapi kita tetep lolos ke babak final entah lawannya siapa oh belum main sih kita next satu hari dulu kita lihat hasil akhirnya Chelsea chemistry schedule udah muncul tuh berarti udah ada juga oh Chelsea ternyata comeback mereka menang 2-0 dia berhasil menang di markas Purs 2-0 pas dimain di lagahom dia kalah 1-0 oke jadi finalnya kita akan menghadapi Chelsea tanggal berapa kayaknya kalau gak salah akhir Februari biasanya iya bener aduh ini padat banget lagi nih deket banget jadwalnya masalahnya sama Champions League oh iya gue mau update juga di Champions League kita akan ketemu Olympique Lyon di lag pertama main di markas Lyon dulu ya disini Manchester United akan ketemu Atletico Madrid Munceng Gladbach akan bertemu Venerbahce lalu Ajax akan ketemu Munceng di pertandingan lainnya RB Leipzig akan ketemu Barcelona Napoli versus Spurs Roma versus BR.com Ebersi Dortmund Pemonti Liverpool ya round of 16 round of 16 oke dua pertandingan lagi gue agak riskan sih sama pertandingan LON Derby tapi it's oke tetap gue si match semuanya supaya lebih cepat selesai jadi ya reading gue quick sim juga karena dia di posisi 10 terbawah walau hitungannya cuma hitungannya dia kan ini kan oke squad kedua deh yang bakal turun tapi keeper tetap main karena nanti setelah ini lawan Derby county kan jadi agak riskan juga waduh kalah dong reading juga ternyata menyulitkan juga oke gak masalah Premier League gak terlalu gue targetin juara apapun hasilnya tetap gue terima dan dua hari jeda gue bakal kasih recovery disini dua hari dan di emirah cvk pun apapun hasilnya round 4 replay ini nah lu ngebug di maria dateng ke Milan ada dua pertandingan yang replay oke sebelum itu gue gue save dulu biar gak lupa nanti takutnya crash doang ya kan udah dimainin dulu gue record capek-capek ngomong kehapus nanti kan oke squad utama deh gue turunin buat lawan Derby county kick quick sim oke gue ucap menang 31 kenapa sih harus ada replay gitu loh jadi bikin lama kan padahal udah pasti menang aja gitu kan oke dari deadline transfer window bulan Januari kita sim match aja gak sim match langsung aja gue next ya kita akan ketemu Liverpool di Emirates FA Cup kita akan ketemu Coventry bagus banget ketemunya di round kelima ini berarti 16 besar ya masih dan emu apa kabarnya pas lawan Liverpool mana dia emu menang lawan Liverpool oke emu yang menang di round keempat emu lolo 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 dia berhasil menang lawan Liverpool tapi terpongkeng sama Bansley ini ada apa Siti menang WSA menang Aston Villa harus tumbang dari KPR ini tim-tim Eiffel Championship sama Eiffel Leak One kenapa nyulitin juga ya agak-agak susah juga kita akan ketemu Coventry ini tim dari Coventry ini Eiffel Leak One kalau gak salah Crystal akan ketemu Huddersfield City akan ketemu West Ham Wolf akan ketemu Sheetfield Scantrop United oh Scantrop akan ketemu Peterborough Blackpool akan menghadapi Brighton Chelsea akan menghadapi Bansley nah kita lihat nih apakah Chelsea akan jadi korban berikutnya dari Bansley lalu ada Middlesbrough lawan KPR oke kita akan next menuju ke pertandingan lawan Liverpool yang pasti ini kan jeda international break atau jeda transfer window doang dapat transfer dapat duit intinya dari hadiah MSV Cup lumayan ratusan ribu hadiahnya ratusan ribu pounds oh iya cuma jeda doang ya enggak international break jadi bisa dimanfaatkan buat training evaluasi dan menjaga kesegaran tubuh tentunya anjay bahasanya menjaga kesegaran tubuh 2 squad pelapis dan inti ya gue bakal training juga biar sekuatnya stabil antara squad pelapis sama squad utama rating dan bukan rating sih lebih ke arah sharpness sih oke bagus Jimenez sudah mulai naik tuh sharpnessnya karena terakhir sharpnessnya kuning kan oke udah bagus semua squad utama juga jadi kita siap akan menghadapi Liverpool di anvil aduh kita beda 5 poin sama Liverpool di posisi kedua andai kita menang pun gak bakal gak bakal ngubah posisi apa-apa sih mereka tetap di posisi kedua kita ada di posisi ketiga kalau kita menang kalau kita kalah ya otomatis bakal turun terus tuh kegeser terus kita press con dulu berarti lawan Liverpool dari anvil aduh aduh ngebug papa kayak gini nih kalau FIFA 22 keseringan di sim jadi ngebug kocaknya nih kita percepat saja lah ya aneh oke semoga pertandingannya gak ada yang aneh-aneh kalau udah ngebug gini tuh kadang-kadang ngeselin oke kok shadownya agak lebih gelap ya aduh gue ngeringaruh ke pertandingan nih semoga enggak deh oke kita bakal turunin squad utama Wilson tampil ya semuanya tampil mereka formasinya 433 aduh enesiri ya back mereka Romagnoli sama Van Dyke keeper tetap elisen ya kita gas aja langsung menuju anvil oke cuy kita akan menuju anvil melanjutkan pertandingan dari Premier League antara Liverpool menghadapi Newcastle oh Jordan Henderson mau pindah ke Arsenal lagi dirumorin dan kemungkinan besar itu kayaknya kayaknya bakal pindah udah pasti sih cuman gak tau apa mereka udah negosiasi tapi masih dimain sama Liverpool ya oke ini dia Liverpool menghadapi Newcastle dua tim ini ya Newcastle sekarang udah dihitung sebagai tim besar karena dengan squad yang ada bagus-bagus squad Sultan Wilson tampil oke ini dia Mane masih ada disini ya karena ini masih squad yang lama belum update Enesiri bisa menggeser posisinya Firmino ternyata ya oke ini dia squad dari Liverpool 433 Fast 9 Romanyoli duit sama Van Dijk di tengah Hendo ada Yurie Tillemans oke ini agak berat di tengahnya ada Alexander Isak pula ada Hasan Awar oke gue harap sih mainnya bisa tampil bagus sih oke line up dari Newcastle 4231 Kanselo akan ketemu Mane Davis akan ketemu salah langsung disambut dengan lagu You Never Work Alone oh Davis yang memegang kendali ya ternyata oke ini dia pertandingan berat pertandingan big match antara Liverpool menghadapi Newcastle dari Anfield let's go Demek Paisbis Melahir Manrohim kick off dilakukan oleh Liverpool langsung menguasai pertandingan possession dipegang oleh mereka oke 2 menit sudah berlalu Enes Shiri good job Kanselo Tonali bagus Wilson Kanselo oh bagus pergerakan Davis Maximin waduh reboundnya masih ada Van Dijk tapi counter attack Mane Yuri Tilleman oke dibawa ke pojok mainan good job awas hati-hati anda di episode sebelumnya melakukan kesalahan passing anda ya masih aduh masih saya maafkan Davis Maximin bisa kali aduh lari sama Romanyoli ya ampun oke Fabinho Yusuf Enes Shiri Tonali reading di game-nya bagus Almiron tackle keras tapi bukan pelanggaran oke Mane dari side kiri kali ini Enes Shiri tolong oke good blocking Almiron Gravenberge oh kosong itu Alansen Maximin ya ampun rebound gak sempurna kontrol si Gravenberge aduh berat berat si Mohamed salah 20 menit telah berlalu belum ada on target dari kedua tim tentunya oke Pulisic oh bagus pergerakannya diagonalnya Wilson pergerakan diagonalnya itu loh bagus banget dia dua center back Liverpool terkecoh dan gak bisa jaga Wilson Romagnoli sama Van Dijk hanya bisa terdiam nah itu dia pergerakan silang Almiron ke arah sana dibalikin sama Wilson pergerakan bolanya umpan diagonalnya juga berhasil dan finishingnya juga bagus arahnya 1-0 Newcastle unggul atas Liverpool harus menang karena kita menjaga asa finish di 4 besar walaupun target juga bisa jadi juara tapi semua bisa terjadilah kita tersandung sama tim-tim yang gak semestinya kita kalah gitu loh reading aja kita kalah tadi ya walaupun karena gue quick sim juga sih oh oh ada tackle Gravenberg Almiron mereka ngepressure sih Almiron minta dulu tolong nah berhasil lepas dari pressure kita oke Gravenberg Davis Wilson cetak gol kedua enggak oke Arnold dibayang-bayang oleh Almiron nah gak tau Arnold lagi jelek mainnya nih beberapa kali ketinggalan juga kan sama Maximin oke Davis Maximin shooting shooting oh bagus arahnya enak juga nyerang dari sisi Arnold ya karena dia sering sering ninggalin posnya dan defense agak kurang bagus menurut gue corner di menit 34 Tonali boleh ambil kasih pendek aja boleh gak oke kasih kepada Pulisic minta deket uh di blocking sama Fabinho Mohamed salah wah mana lagi oh bagus pakai kaki loh mainnya amanin ke depan aja Pulisic gak ada temen yang nyambut oke 7 menit terakhir Davis pelanggaran seed seed oh Yuri Tilleman gak ada kartu tapi hanya diperingatkan saja Jose Marie Jimenez Almiron Pulisic oh bagus sekali lagi lagi Wilson pergerakan diagonalnya berhasil 2-0 sekarang Pulisic yang umpan sebelumnya di goal pertama Almiron kan wah Fandek parah banget si defendnya itu sih kenapa Romanyoli sih yang dimainin ya gue gak habis pikir loh Klopp mereka kan punya Konate punya Joel oh Metip gak ada ya back mereka tandemnya udah gak ada ya tapi ada Konate yang lebih muda gitu loh kenapa tetep maksain Romanyoli ya Mane dibayang bilang ngilek Cancelo Mane juga mati pergerakannya sama Cancelo sih intinya 2 wingback kita itu udah udah gacor parah lah nice udah abis harusnya Jimenez ya itu dia halftime whistle gue rasa Liverpool harus lakukan perubahan sih kalau Newcastle lebih ke arah ngejaga keunggulan dan bisa main rapi aja kalau menurut gue Muhammad Salah bahkan belum ada shoot belum ada peluang belum ada attempts oke menarik Liverpool lagi down banget ya ini statistik kita lebih unggul dari segi passing mereka yang unggul tapi kalau dari segi possession kita yang unggul oke kickoff babak kedua dari Anvil 2 goal yang dicetak oleh Wilson berkat assist dari Pulisic dan juga Almiron ya kickoff babak kedua let's go Pulisic Tonali aduh aduh maksudnya ke depan itu Wilson udah lari di diagonal dia hati-hati uh Enes Shiri good job mainan shooting kaki kiri di luar kotak penalti bisa disave oleh mainan good job corner diambil oleh Muhammad salah kasih ke tengah cancel good kasih ke tengah gravenber duel oh rebound good job mainan dia tahu posisinya bahaya buat ditangkep diamanin ke depan ditinju saya boleh itu tolong lebih fokus gak bisa anda Fabinho kaki-kiri anda maksain sih wah jauh sekali dari gawang nge-pressure mereka tinggi banget masalahnya aduh kesalahan lagi si aman agak berat sih kalau buat bola-bola heading sih oke Yusuf Enes Mane oke ganggu itu Robertson masih cari ruang cari celah dia aduh dua dua pertandingan berturut-turut mainan salah passing kenapa pas banget Fabinho gila masa sampai sekotak penalti di pressure gitu gimana caranya ya gue mau tahu deh nih lihat tuh diikutin pemainnya satu-satu gimana caranya ya tolong saya juga mau kalau pemain strategi kayak gitu ya lihat nih langsung ke pressure satu-satu lihat dikit lagi satu dua tiga empat lima detik biasanya wow nah kita ke belakang masuk langsung mereka semua tuh limanya ke depan ya ampun oke ada peluang nih ada ruang nah ya ampun oke makin tenang mereka nih yuri yuri teleman oh oke semakin berbahaya ini rotasi dulu Arnold udah di depan aja itu siapa ya masuk aduh gue gak bawa Julian Brand lagi Anthony gue mainin di C.A.M coba atau enggak gini aja sih oke Anthony aman Bellingham masuk penyegaran gantiin tonali oke aman wow isak lagi dimasukin firminya beneran gak kepake firminya udah ada isak masalahnya sama Enesiri kok gitu oke goal kick good job pushing pala anda pasti ini gue kasih pendek bahaya sih Anthony aduh ya gak usah diikut pressure juga kali aduh di babak pertama Liverpool kayak Burnley mainnya di babak kedua aslinya keluar Liverpool serem banget aduh tolong tolong Sadio Mane Diogo Jota masuk good blocking Davis lari dong Bellingham oke Wilson Anthony ada siapa di tengah kasih yes Alansen Maximin 3-1 kita unggul counter attack cepat sebisa seharusnya bisa sih counter attack seperti itu cuman keputus terus karena Wilson terisolir pergerakannya ini memanfaatkan corner kick yang gagal 3-1 Newcastle di Anfield telat anda masukin Konate harusnya dari babak pertama Konate mainnya yang diganti Fabinho lagi Arnoldnya sekarang ditaruh tengah dijadikan gelandang Konate di kanan berarti kita manfaatin aja ini Anthony oke semakin pede malah Anthony Davis kok mobile banget para pemain kita ya bisa-bisa disitu oke Bellingham Edder Anthony eh lewatin semua Anthony lewatin semua boom kill the game game over 4-1 Newcastle atas Liverpool let's go the Magpies 1-2 pergerakan set set diajak lari Konate nah bahkan Konate aja yang pace-nya ada tetap kalah lah sama Anthony wah seru juga kalau Anthony gue taruh di CIM jika ketemu backpack seperti ini enak banget diajak lari di menit 87 3 menit 7 injury time mental mereka udah naik lho pas cetak 1 goal dibikin jatuh lagi sama Newcastle ditambah 2 goal Isaac oke Pulisic good job oke Jose Jimenez waduh Robertson tolong Pak Agus mainnya Maximin eh dapet dapet ya ampun diganggu oleh Konate yes 3 poin ya walaupun gak ngubah apa-apa di kelas main tapi kita deketin poinnya Liverpool jadi 2 poin sekarang kayaknya musim ini sih lagi musimnya spur sih memang lagi bagus banget belum tergelincir dia justru lebih banyak kita atau Newcastle yang tergelincir sama tim-tim yang gak semestinya kita kalah tapi it's okay lawan Liverpool di Anfield kita berhasil menang 4-1 dengan devisi 3 gol Wilson 2 gol Maximin dan 1 gol lagi dari Anthony sedangkan Liverpool dicatak gol oleh Fabinho nah ini gol pertama ya oh nice banget sih gue seneng banget ngeliat passingnya Almiron itu loh dan finishingnya juga keras Wilson berarti Wilson udah cetak udah cetak 10 gol di Premier League man of the match kayaknya udah pasti Wilson gak sih oh enggak ternyata mainyan 9,9 rating oke Wilson 9,1 doang oke nice jadi 2 pertandingan yang gue mainin at least total berapa kurang lebih 7 pertandingan kali ya karena 1 bulan full ini ditambah 1 pertandingan di bulan Februari pertandingan bulan Februari sisa 3 atau 4 berarti kan karena gue udah sikat dalam 1 episode ini gila kalau dimainin semua ini bisa 2 jaman ya speed run speed run oke good job ya at least total 7 pertandingan lah 7 2 dimainin 5 di sim match at least 2 kekalahan 1 imbang 4 kali 5 kali menang ya 1 2 3 4 5 5 kali menang 8 pertandingan berarti gila tapi oke lah jadi semakin cepat juga kan series ini selesai karena dikit lagi viva 23 rilis berapa bulan lagi ini 3 pertandingan ini bisa gue mainin di episode berikutnya langsung terus ini bulan Maret April Mei ya 3 bulan lagi at least bisa selesai sih dalam ini sekarang tanggal 19 10 hari bisa lah ya jadi itu dia kita sekarang tetap di posisi ke 3 tapi sekarang bedanya cuma 2 poin dan emu kayaknya terpongkeng tuh hasilnya gak berubah oh menang ya emu jadi at least masih beda 3 poin kita sekarang well jadi nanti di episode berikutnya bakal ada pertandingan dari UEFA Champions League dan tentunya menghadapi Spurs juga sih jadi ini momen penting genting karena kita akan menghadapi Spurs dan bisa mutus langkah mereka buat jadi juara karena lumayan kan kalau ngurangin 3 poin dari mereka kalau Liverpoolnya menang kita menang jadi cuma beda 1 poin dengan Liverpool dan kita tetap beda ya kayak intinya masih deket lah masih ada potensi juara Liverpool, Newcastle, MU semuanya masih bisa juara ya jadi kita tahan Spurs nih semoga di episode berikutnya dan lag pertama dari 16 besar atau round of 16 menghadapi Olympic Lyon dan ini final dari Karabokap juga sih tapi kita lihat nanti bagaimana jadi gue rasa episode kali ini gue akhiri jangan lupa di like share dan di subscribe temen-temen gue Kim Channel dan see you the next video bye-bye I'm walking alone the streets are empty the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati